Namo Tasha Bhagavato Arahato Sama Sambut Tasha Namo Tasha Bhagavato Arahato Sama Sambut Tasha Namo Tasha Bhagavato Arahato Sama Sambut Tasha Baik, jadi kita bertemu lagi setelah minggu lalu sempat Kelasnya diisi oleh kelas lainnya Bagaimana kelas-kelas yang kemarin? Bagus? Bagus ya, berarti udah pinter sekarang? Udah siap ke pelajaran berikutnya Ya, pelajaran kali ini akan sedikit lebih rumit Ya, membutuhkan hafalan Anda dan perenungan yang benar Ya, tetapi meskipun rumit ini sangat penting sekali Ya, karena akan memberikan kepada Anda pemahaman yang semakin lengkap Tentang fenomena mental Tentang fenomena batin Bagaimana batin Muncul untuk mengambil obyek dan Batin-batin tertentu atau kesadaran-kesadaran tertentu Itu mempunyai obyeknya yang spesifik Sendiri-sendiri ya Di kelas yang terdahulu tentang obyek Saya sudah menyampaikan kepada Anda tentang definisi obyek Jadi, obyek ada dua Alam banak, yaitu seperti tongkat Yang dibutuhkan oleh seseorang yang tidak bisa berjalan dengan tegak Supaya bisa berjalan dengan tegak, dia membutuhkan tongkat Maka demikian pula dengan kesadaran Dia tidak akan pernah bisa muncul tanpa obyek Itu pemahamannya Kesadaran membutuhkan obyek untuk bisa berdiri tegak Jadi, sekarang Anda paham Bahwa istilah apa Tidak sadar, tidak mikir apa-apa Itu tidak ada dalam terminologi abidama Tetap saja ada pikiran-pikiran apapun Itu dengan obyek-obyek apapun Yang ada adalah kita mampu melihatnya Atau kita tidak mampu melihatnya Sati kita kuat atau sati kita lemah Kata pali yang kedua yang kita terjemahkan sebagai obyek adalah Aram mana, aram mana, aramak itu seperti taman tempat orang bersenang-senang Kalau zaman, mungkin sampai sekarang masih ya taman dipakai oleh orang untuk bersenang-senang Untuk melepaskan penat dan lain sebagainya Nah, ini adalah perumpamaan untuk obyek Obyek adalah tempat di mana kita bersenang-senang Artinya ya, kalau ada obyek cita menangkapnya gitu Tapi apapun itu dari dua definisi tadi Satu hal yang tidaknya Anda pahami sekarang adalah bahwa Cita tidak pernah bisa muncul tanpa objek Justru karena ada objek, citanya akhirnya muncul Nah, di kelas yang terdahulu juga saya sudah sampaikan ada berapa jenis objek Enam, yaitu lima obyek panca indera Kemudian yang keenam adalah obyek mental batin atau dhamma aramana Dari dhamma aramana atau obyek batin, obyek mental itu pun dibagi lagi menjadi enam Yaitu apa saja? Masih ingat Pasada, suku, makru, pak, cita, cita, sika, nibbana, dan panyati Ada enam Pasada, suku, makru, anda belum belajar Itu tentang fenomena materi Nanti di bab ke enam kita belajar Cita juga bisa menjadi objek Cita, sika juga bisa menjadi objek Kemudian nibbana itu juga objek Panyati, panyati itu konsep Kalau anda masih bingung dengan panyati Nanti pelan-pelan kita akan kupas Sekarang yang harus anda ingat bahwa Di luar cita, cita, sika, rupa, dan nibbana adalah panyati Hanya ada empat paramatak dhamma Empat dhamma yang hakiki Yaitu cita, 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 sika, rupa, dan nibbana Selebihnya adalah konsep atau panyati Nah, dari enam objek Anda juga harus Bisa membedakan objek tersebut berdasarkan tiga waktu Yaitu objek masa lalu Masa sekarang Dan masa depan artinya apa Kita lihat masa sekarang dulu Masa sekarang artinya objek tersebut sedang berlangsung Eksistensinya sedang berlangsung Kalau objek yang sudah berlangsung Artinya sudah lenyap Dia adalah objek masa lalu Kalau objek yang eksistensinya belum muncul Belum berlangsung Dia adalah objek masa depan Nah, itu definisinya Objek dalam tiga waktu Yaitu masa lalu Masa sekarang Dan masa depan Ada juga istilah Kalakwi muta Terbebas dari waktu Artinya terbebas dari waktu itu apa Mereka tidak bisa kita Definisikan sebagai objek masa lalu Masa sekarang atau masa depan Dalam hal konsep Yang terbebas dari waktu itu kan ada dua kan Konsep sama Nibbana kan Kaitannya dengan konsep Itu kenapa disebutkan terbebas dari waktu Karena sesungguhnya konsep tidak pernah eksis Konsep itu tidak pernah hadir Tidak pernah muncul Tidak pernah ada Konsep itu hanya eksis di pikiran kita saja Konsep itu adalah ciptaan pikiran kita Hasil konstruksi dari pikiran kita saja Tetapi sesungguhnya tidak ada yang disebut konsep Dalam wujudnya yang paling hakiki Pada saat Anda bermeditasi Nanti pada saat Anda sudah mencapai Perhatian penuh Anda sudah berkembang Kemudian samati Anda sudah berkembang Maka Anda benar-benar hanya akan melihat realitas hakiki saja Yang muncul lenyap Yang Anda lihat hanyalah cita Cita, sika, dan rupa Semua persepsi tentang apapun yang Anda sebut selama ini Segala sesuatu yang bersifat konsep Akan lenyap dari persepsi Anda Persepsi Anda tidak akan lagi melekat kepada konsep-konsep tersebut Nah konsep disebut bebas dari waktu Karena alasannya sesungguhnya konsep tidak pernah eksis Tidak pernah muncul, tidak pernah berlangsung, tidak pernah lenyap Nibbana sebaliknya Nibbana itu ada Tetapi Nibbana juga tidak bisa dikategorikan sebagai masa lalu Masa depan atau masa sekarang Karena di teks disebutkan Nibbana tidak pernah muncul Tidak pernah lenyap tapi ada Dia terbebas dari waktu Nah untuk sementara Anda pahami itu Kemudian mari kita lanjutkan pelajaran kita Harap dibaca yang berwarna kuning Objek untuk terbebas dari pintu Yang disebut sebagai penyambung kelahiran kembali Faktor kehidupan dan kematian Adalah enam objek Yang disebut sebagai kama Tanda kama Atau tanda tujuan Sesuai dengan situasinya Objek tersebut biasanya telah diambil Di salah satu dari enam pintu Di kehidupan persis sebelum sekarang Bisa saat ini Ataupun masa lalu Atau sebagai konsep Ya saya akan coba uraikan pelan-pelan Objek untuk terbebas dari pintu Ini istilah kan Terbebas dari pintu Itu berarti apa? Kesadaran mana ini? Yang disebut sebagai apa? Yang terbebas dari pintu Ada berapa jenis kesadaran? Yang terbebas dari pintu? 19 Yaitu Bawang gak ya Sebenarnya semuanya disebut Bawang gak cuman Bawang gak yang pertama Di satu kehidupan Mempunyai istilah khusus Yaitu apa? Penyambung Kelahiran kembali Bawang gak yang di tengah-tengah Setelah itu Sampai sebelum yang terakhir Disebut Bawang gak Faktor kehidupan Bawang gak yang terakhir di dalam satu kehidupan disebut sebagai Cuti cita atau kesadaran Kematian Yang jatuh dari satu kehidupan ke Jatuh ke kehidupan yang lain Jadi Obyek Untuk kesadaran yang terbebas dari pintu Bawang gak tadi adalah Enam objek yang tadi Yaitu Lima objek panca indera Dan juga Obyek dhamma Atau objek mental Yang juga ada enam kan Ya Obyek tersebut tadi Mempunyai nama khusus Tidak seperti Obyek-obyek kesadaran yang lain Tetapi Obyek yang Terbebas Dari pintu Dia mempunyai nama khusus Yaitu ada tiga Dikelompokkan jadi tiga Yaitu Kama Kama nimita Atau tanda kama Dan gati nimita Atau tanda tujuan Ya nanti akan kita jelaskan Ya jadi Obyek enam tadi Enam objek tadi Mempunyai istilah khusus Kama Kama nimita Dan gati nimita Istilah teknis Sesuai dengan situasinya Artinya nanti Sesuai dengan situasinya Itu munculnya di alam mana Apakah alam Lingkup indrawi Atau Alam Brahma materi halus Atau Brahma non materi Dan lain sebagainya Nanti kita akan lihat juga Objek tersebut Nah ini Anda harus garis bawahi Objek tersebut Biasanya Bukan Biasanya Karena Ada nanti kasus khusus Buat makhluk Yang hidup Di alam tanpa batin Itu Dia tidak biasa Akhirnya Dia tidak masuk dalam Kategori kalimat ini Tapi Selebihnya Makhluk yang lain Itu masuk dalam Kategori kalimat yang ini Bahwa objek tersebut Biasanya telah diambil Di salah satu Dari enam pintu Di kehidupan Persis sebelum sekarang Ya Jadi Objek Pati sandi kita dulu Pada saat kita terlahir Di alam manusia Ya Itu adalah Objek yang Sudah diambil Di kehidupan kita Persis sebelum Yang sekarang Di salah satu Dari enam Pintu Ya Di proses Kognitif Menjelang kematian Yang terakhir Ya Nanti kita akan Juga lihat Jadi Kesadaran penyambung Kelahiran kembali kita dulu Pada saat terlahir Di alam manusia Sekarang ini Mengambil objek Yang diambil Oleh jawana Di proses Kognitif Menjelang kematian Itu istilah Kalimat Di dalam Abidah mata sanggahnya Objek tersebut Telah diambil Terlebih dahulu Oleh Jawana Di proses Kognitif Sebelumnya Ya Sehingga ini Berbeda Dengan proses Kognitif Aktif Yang Kita temui Sehari-hari Seperti kali ini Seringkali Objek yang masuk Adalah objek Yang baru Yang belum pernah Diambil Di proses Kognitif Yang berikutnya Sebelumnya Ya Tapi khusus Untuk objek Dari padik Sandi Bawang Dan cuti Adalah objek Yang sudah Pernah diambil Oleh jawana Di proses Kognitif Menjelang kematian Ya Nanti kita akan Jelaskan Itu Objeknya bisa Saat ini Ataupun masa lalu Saya masih ingat Ke kelas yang terdahulu Ada yang bertanya Kalau Tanda tujuan Kita akan terlahir Dimana Bukankah itu Objek masa depan Enggak Tetap saja Objeknya masa sekarang Bukan objek masa depan Nanti kita akan Lihat juga Ya Jadi Meskipun Tanda tujuan Ini adalah Tanda Dimana kita akan Terlahir nanti Biasanya akan muncul Di Proses kognitif Menjelang kematian Yang terakhir Sebelum Seseorang meninggal Dunia Akan ada Tanda-tanda tujuan Yang menggambarkan Kita Seseorang Nanti akan terlahir Di alam yang mana Dan setelah itu Dia meninggal dunia Sedetik kemudian Dia Pati Sandinya Muncul Terlahir di alam Yang sesuai dengan Tanda tujuan Tadi Itu pun Dianggap Tanda tujuan Tadi objeknya adalah Objek masa kini Bukan objek masa depan Meskipun Objek ini berasal dari Kehidupan lampau Dan sekarang Diambil oleh Kesadaran pertama Di kehidupan yang saat ini Tetapi Anda harus Memahaminya Kalau itu adalah Bentuk kereta Misalkan kereta Kencana Kereta emas Dari alam dewa Maka itu adalah Bentuk materi Yang masih berlangsung Bahkan Sampai di kehidupan Yang sekarang Di pada saat Pati Sandi muncul Atau bahkan Juga pada saat Setelah Pati Sandi Lenyap Diikuti oleh Bawangga Jadi Objek dari Pati Sandi Kesadaran penyambung Kelahiran kembali Tidak pernah Masa depan Tidak pernah Selalu Biasanya saat ini Masa lalu Atau konsep Kalau konsep Kita tidak bisa Membedakan Kedalam tiga waktu Karena konsep adalah Kalah Wimut Tak atau terbebas Dari kalah Waktu Konsep Kita berbicara sedikit Tentang konsep Tadi saya katakan Dia sebenarnya Hanya bentukan Dari pikiran saja Dan konsep Semua konsep Rumah Mobil Saya Suami anda Istri anda Anak anda Uang Itu semua konsep Sesungguhnya tidak eksis Yang eksis apa Kalau itu adalah Fenomena materi Maka yang eksis adalah Rupa Fenomena materi Yang disebut Elemen Tanah Air Api Dan Angin Udara Atau mungkin 24 elemen Yang bergantung Kepada elemen Tadi Empat elemen Tadi Jadi artinya Semua konsep Adalah Satu wujud Yang masih bisa Dianalisa Sampai ke Unsur-unsurnya Yang terkecil Konsep Bukanlah Merupakan Benda Yang merupakan Hasil Analisa Terakhir Ya Masih bisa Dipecah-pecah Lagi Sehingga Konsep Tidak Bisa Dijadikan Objek Wipasana Selama Wipasana Anda Masih Batin Anda Masih Mengambil Objek Konsep Maka Pengetahuan Yang benar Tentang Nama Dan Rupa Tidak Akan Pernah Bisa Mun Jol Hanya Pada Saat Anda Bermeditasi Dan Kemudian Mampu Mengambil Para Mata Dhamma Sebagai Objek Dhamma Dhamma Yang Hakiki Sebagai Objek Maka Pada Saat Itu Pengetahuan Benar Bisa Muncul Pengetahuan Benar Yang Melihat Bahwa Segala Sesuatu Adalah Anicca Duga Dan Hanata Ya Nah Mari Kita Lihat Penjelasannya Objek Objek Untuk Terbebas Dari Pintu Bukanlah Objek Yang Masuk Dalam Jangkauan Tanpa Pernah Diambil Oleh Impuls Yang Lain Sebelumnya Tadi Sudah Saya Katakan Jadi Khusus Untuk Objek Dari Padik Sandi Bawang Dan Cuti Adalah Objek Yang Sudah Pernah Diambil Di Minimal Minimal Itu Di Jawana Yang Terakhir Di Kehidupan Yang Sebelumnya Saya Katakan Berasal Dari Kamak Dari Yang Dulu Yang Sebelumnya Lagi Pada Saat Seseorang Mau Meninggal Dunia Rangkaian Arus Kesadarannya Melemah Seperti Arus Sungai Yang Mulai Melemah 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 Pada Saat Itu Ada Satu Karma Yang Siap Masak Bisa Jadi Itu Muncul Dari Kehidupan Seribu Tahun Yang Lalu Dia Masak Didorong Dengan Tenaga Kamak Muncul Sampai Kehidupan Yang Tersebut Yang Terakhir Diambil Oleh Objek Jawana Kemudian Cutik Cita Seseorang Meninggal Dunia Sedetik Kemudian Patik Sandi Muncul Mengambil Objek Yang Diambil Jawana Tadi Objek Yang Diambil Jawana Tadi Sesungguhnya Adalah Objek Yang Dulu Juga Pernah Muncul Seribu Tahun Yang Lalu Tapi Minimal Objek Dari Patik Sandi Itu Pernah Diambil Oleh Salah Satu Jawana Di Kehidupan Yang Persis Sebelum Yang Sekarang Di Jawana Yang Terakhir Yaitu Di Proses Kognitif Menjelang Kematian Bukan Pula Seperti Objek Dari Impuls Atau Jawana Yang Muncul Di Lima Pintu Yaitu Proses Pintu Mata Telinga Dan Selalu Saat Ini Selalu Saja Saat Ini Kalau Objek Dari Patik Sandi Bisa Terlalu Atau Terbebas Dari Pintu Bukan Pula Seperti Objek Impuls Yang Muncul Di Pintu Batin Yang Hanya Menjadi Milik Tiga Waktu Atau Terbebas Dari Waktu Tetapi Ini Agak Kurang Objek Yang Muncul Di Pintu Batin Itu Bisa Jadi Adalah Objek Yang Baru Bukan Objek Yang Pernah Diambil Oleh Jawana Yang Terakhir Jawana Yang Sebelum Objek Yang Pernah Diambil Oleh Kesadaran Yang Sebelum Meskipun Juga Bisa Dimungkinkan Proses Kognitif Bintu Batin Juga Bisa Mengambil Objek Objek Tadi Nah Mari Kita Lanjutkan Karena Kedekatannya Dengan Kematian Maka Objek Impuls Menjelang Kematian Jawana Menjelang Kematian Disebut Sebagai Kama Tanda Kama Atau Tanda Tujuan Lebih Baik Anda Hafalkan Bahasa Palinya Yaitu Kama Kama Nimita Dan Gati Nimita Objek Impuls Impuls Sebelum Dan Sesudahnya Tidak Bisa Disebut Demikian Alasannya Apa Alasannya Karena Impuls Sebelum Dan Sesudahnya Tidak Dekat Dengan Kematian Jadi Ini Hanya Istilah Khusus Saja Supaya Kita Mudah Untuk Menjelaskan Saja Istilah Teknis Sesuai Dengan Situasinya Yaitu Sesuai Dengan Dimana Dia Terlahir Di Alam Mana Atau Sesuai Dengan Di Pintu Mana Proses Kognitif Tersebut Berlangsung Dan Lain Sebagainya Yang Pertama Kemungkinannya Adalah Padik Sandi Di Alam Kehidupan Lingkup Indrawi Ada Berapa Alam Kehidupan Lingkup Indrawi Sebelas Apa Saja Empat Alam Yang Rendah Apaya Apaya Itu Tiada Kebahagiaan Kemudian Yang Kelima Alam Manusia Kemudian Enam Alam Dewa Bagus Ya Ada Sebelas Alam Jadi Kelahiran Di Sebelas Alam Ini Dijelaskan Seperti Ini Ada Lima Objek Panca Indra Masa Kini Atau Masa Lalu Nah Anda Cermati Ini Disini Bisa Masa Kini Dan Masa Lalu Maksudnya Apa Padahal Tadi Dikatakan Katanya Objek Panca Indra Hanya Masa Kini Kok Ini Disini Ada Masa Lalu Karena Ini Kita Bicara Tentang Tentang Proses Kognitif Menjelang Kematian Jadi Bisa Saja Itu Objek Panca Indra Yang Dulu Pernah Muncul Karena Didorong Oleh Karma Muncul Lagi Sekarang Ini Seseorang Kita Sedang 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 Berbicara Tentang Jawana Menjelang Kematian Atau Proses Kognitif Bukan Jawana Proses Kognitif Menjelang Kematian Anda Bayangkan Kalau Seseorang Tersebut Mau Terlahir Di Alam Lingkup Indriyawi Yang Sebelas Alam Tadi Maka Kemungkinannya Di Proses Kognitif Terakhir Menjelang Kematian Kalaupun Yang Muncul Adalah Salah Satu Dari 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 Objek Panca Indra Entah Objek Mata Telinga Dan Lain Sebagainya Bisa Jadi Objek Tersebut Masa Kini Masih Eksis Bisa Jadi Itu Masih Eksis Contohnya Seseorang Yang Mau Meninggal Dunia Dia Melihat Ada Kan Di Kitab Komentar Ada Seorang Ayah Yang Anaknya Adalah Seorang Arahat Ini Cerita Ada Di Sri Lanka Beliau Pada Detik Terakhir Sebelum Meninggal Dunia Itu Melihat Tanda Tanda Tujuan Yang Tidak Baik Dia Berteriak Saya Melihat Api Saya Melihat Binatang Dan Lain Sebagainya Nah Salah Satu Anaknya Yang Kebetulan Adalah Seorang Arahat Dan Dia Paham Dengan Apa Yang Sedang Terjadi Pada Arus Rangkaian Arus Kesadaran Dari Papanya Berpikir Bahwa Kalau Hal Ini Tidak Bisa Dialihkan Arus Kesadarannya Maka Kalau Beliau Meninggal Dunia Dengan Pikiran Seperti Ini Dengan Objek Jawana Yang Terakhirnya Seperti Ini Maka Beliau Akan Terlahir Aider Di Neraka Atau Di Dalam Binatang Gitu Ya Oleh Karena Itu Putranya Yang Arahat Melakukan Sesuatu Untuk Mencoba Untuk Mendiver Mengalihkan Arus Kesadaran Dari Papanya Tadi Dia Mencoba Untuk Mengalihkan Arus Kesadarannya Dengan Apa Dia Meminta Para Samanera Untuk Segera Pergi Ke Pasar Membeli Bunga Setelah Samanera Kembali Bunga Tersebut Diserahkan Pada Papanya Sambil Diberitahu Mari Kita Persembahkan Bunga Ini Kepada Buddha Di Pagoda Di Desa Kemudian Setelah Itu Papanya Ditandu Diajak Ke Pagoda Setelah Sampai Di Pagoda Kemudian Papanya Dipimbing Untuk Melakukan Persembahan Langsung Bunganya Dilakukan Sendiri Kepada Buddha Di Pagoda Tersebut Dan Kemudian Dibacakan Pelimpahan Jasa Dan Singkat Cerita Tidak Lama Setelah Kebajikan Tersebut Dilakukan Kemudian Papanya Tiba-tiba Dia Berkata Kepada Anaknya Saya Melihat Ada Tujuh Kereta Emas Tujuh Ya Sorry Ya Enam Enam Kereta Emas Kira-kira Saya Memilih Ya Harus Memilih Kereta Yang Mana Ini Kemudian Anaknya Yang Arahat Menjawab Pilih Kereta Yang Menuju Ke Surga Tusita Karena Di Surga Tusita Itu Apa Bodhisatta Disana Membabarkan Dhamma Teruskan Sehingga Dewa-dewa Yang Terlahir Di Surga Tusita Bisa Mendapat Kesempatan Untuk Mendengarkan Pembabaran Dhamma Dari Bodhisatta Yang Saat Ini Pun Masih Ada Di Alam Tersebut Singkat Cerita Akhirnya Papanya Mengambil Kereta Itu Dan Setelah Itu Meninggal Dunia Dan Dia Terlahir Di Surga Tusita Cerita Yang Saya Sampaikan Kereta Emas Tadi Adalah Bentuk Materi Fenomena Materi Memang Kita Hanya Memakai Istilah Kata-kata Kereta Emas Itu Adalah Konsep Tetapi Yang Kita Harus Pahami Ini Adalah Fenomena Materi Yang Sedang Berlangsung Saat Ini Sedang Berlangsung Kemudian Dia Meninggal Dunia Dan Sedetik Kemudian Patik Sandi Winyan Kesadaran Penyambung Kelahiran Kembalinya Muncul Masih Mengambil Objek Kereta Emas Tadi Yang Masih Berlangsung Belum Lenyap Nah Itu Yang Dimaksud Jadi Masa Kini Atau Anda Lihat Masa Lalu Artinya Apa Apa Yang Sudah Pernah Dia Lihat Sebelumnya Dia Dengar Sebelumnya Atau Khususnya Yang Dia Lihat Biasanya Itu Bisa Muncul Kembali Ya Jadi Pada Saat Hal Seperti Itu Terjadi Maka Objek Nya Adalah Objek Masa Bukan Objek Masa Kini Objek Tersebut Saya Beri Warna Kuning Itu Selalu Menjadi Objek Masa Lampau Untuk Cuti Cita Paham Ya Karena Cuti Cita Berlangsung Lama Lagi Ya Kalaupun Orang Itu Usianya 60 Tahun Berarti Cuti Cita Munculnya 60 Tahun Setelah Pati Sandi Berarti Objek Sudah Lewat Kan Makanya Selalu Menjadi Objek Masa Lampau Dari Cuti Cita Atau Katakanlah Ada Seseorang Yang Umurnya Hanya Sedetik Itu pun Tetap Saja Masa Lampau Karena Di dalam Satu Detik Ada Berapa Miliar Kesadaran Yang Muncul Dan Lenyap Jadi Selalu Menjadi Objek Masa Lampau Saya Kan Jelaskan Tadi Kita Mendapatkan Tiga Istilah Untuk Objek Dari Proses Kognitif Menjelang Kematian Yaitu Kama 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 Nimita Dan Gati Nimita Apa Itu Artinya Kama Artinya Perbuatan Yang Pernah Dilakukan Ya Dia Bisa Muncul Pada Saat Seseorang Hendak Meninggal Dunia Apa Yang Sudah Dilakukan Mungkin Satu Milyar Tahun Yang Lalu Satu Triliun Tahun Yang Lalu Atau Bahkan Sesaat Sebelumnya Bisa Kembali Muncul Dalam Bentuk Seolah Karma Karma Tersebut Sedang Berlangsung Seolah Tetapi Sesungguhnya Itu adalah Karma Masa Lalu Itu Karma Kemudian Kama Tanda Kama Tanda Kama Itu Artinya Adalah Instrumen Atau Alat Yang Dipakai Oleh Seseorang Dalam Melakukan Karma Karma Tertentu Misalkan Seorang Dokter Akan Melihat Jarum Suntik Misalkan Atau Seorang Pembabar Dhamma Akan Melihat Mikrofon Atau Seorang Penjagal Akan Melihat Golok Atau Pisaunya Jadi Alat Yang Dipakai Oleh Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Tertentu Itu Yang Disebut Tanda Kama Kemudian Gati Nimita Tanda Tujuan Itu Adalah Objek Yang Menjadi Simbol Atau Menjadi Penentu Seseorang Nanti Akan Terlahir Dimana Misalkan Kalau Satu Makhluk Akan Terlahir Di Alam Neraka Dia Tiba-tiba Melihat Api Kalau Dia Akan Terlahir Di Alam Binatang Dia Akan Melihat Binatang Di Detik Terakhir Di Dalam Kehidupannya Atau Dia Akan Terlahir Di Peta Asura Mungkin Dia Akan Melihat Pohon Yang Rindang Hutan Dan Lain Sebagainya Atau 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 Terlahir Terlahir Sebagai Manusia Dia Akan Melihat Manusia Atau Melihat Rahim Yang Biasanya Ada Di Kitab Kemudian Atau Melihat Desa Tertentu Tempat Rumah Tertentu Atau Kalau Dia Mau Terlahir Sebagai Dewa Di Alam Surga Dia Melihat Tadi Kereta Emas Atau Musik Musik Surga Atau Dewa Dan Dewi Maka Ini Adalah Tanda Bahwa Dia Akan Terlahir Di Alam Surga Karena Kalau Untuk Alam Brahma Materi Halus Dan Non Materi Objeknya Berbeda Baik Mari Kita Lanjutkan Masih Di Kamawacara Bumi Alam Kehidupan Lingkup Indrawi Kalau Yang Muncul Adalah Objek Mental Masa Lampau Objek Tersebut Akan Diambil Hanya Melalui Pintu Batin Dan Istilahnya Itu Hanya Kamak Dan Kamak Nimita Kalau Tadi Melalui Panca Indra Tadi Apa Gati Nimita Sekarang Yang Melalui Batin Bukan Melalui Panca Indra Seseorang Yang Mau Meninggal Dunia Di detik Terakhir Sebelum Kematian Di proses Kognitif Menjelang Kematian Di dalam Batin Itu Akan Muncul Kamak Kamak Yang Apa Yang Pernah Dia Lakukan Di Masa Lampau Tiba-tiba Muncul Kembali Makanya Kita Harus Hati-hati Karena Kamak Kamak Tersebut Dia Bisa Muncul Tanpa Kita Kuasa Untuk Memendung Ya Kalau Itu Karma Buruk Ya Makanya Kalau Kalau Anda Berada Didekat Orang Orang Yang Sudah Mulai Apa Anda Tahu Dia Sudah Mulai Melihat Sesuatu Atau Mendengar Sesuatu Atau Berkata-kata Yang Yang Tidak Normal Begitu Anda Jangan Marah Ya Anda Harus Berpikir Ini Mungkin Adalah Harus Kesadaran Dia Sudah Mulai Melemah Ini Yang Dia Lihat Bisa Jadi Ini Adalah Kamak Kamak Nimita Atau Seperti Tadi Ayah Seorang Arah Tadi Kan Ya Saya Mengalami Hal Seperti Ini Beberapa Kali Berada Didekat Orang Yang Mau Meninggal Dunia Dan Dia Sudah Mulai Bercerita Tentang Apa Yang Kita Kenal Sebagai Kamak Kamak Nimita Dan Gati Nimita Pada Saat-saat Seperti Itu Anda Harus Pastikan Bahwa Anda Men Support Harus Batin Dia Supaya Tetap Positif Supaya Hati-hati Kalau Anda Besuk Orang Yang Sakit Keras Yang Mau Meninggal Dunia Itu Jangan Pernah Ditanyakan Gimana Kabar Kamu Sudah Pasti Kabarnya Enggak Baik Pertanyaan Enggak Perlu Ditanyakan Gimana Kabarnya Hari Ini Anda Mengingatkan Nasib Dia Yang Kurang Beruntung Anda Cerita Yang Bagus Bagus Kamu Tahu Dulu SMA Kita Pergi Bareng Kamu Hebat Sekali Saya Saya Ingat Saya Kelaparan Kamu Bantu Saya Untuk Cari Makan Jadi Diingatkan Dengan Perbuatan Perbuatan Baik Yang Pernah Dia Lakukan Sehingga Dia Ingat Lagi Dan Dia Berbahagia Lagi Dan Itu Akan Mengalirkan Arus Kesadaran Dia Ke Arah Yang Positif Ke Arah Yang Baik Nah Itu Sampai Dimana Kama Kama Nimita Kemudian Objek Bentuk Yang Dia Ambil Objek Bentuk Berarti Objek Apa Objek Pintu Mana Pintu Mata Di proses Kognitif Pintu Mata Semua Objek Bintu Diambil Hanya Yang Diambil Hanya Melalui Pintu Batin Dan Selalu Masa Kini Dikenal Dikenal Sebagai Gati Nimita Ini Harus Mungkin Pintu Pintu Mata Ini Objek Bentuk Yang Diambil Hanya Melalui Pintu Batin Dan Selalu Masa Kini Dikenal Sebagai Gati Nimita Untuk Pati Sandi Dan Bawang Enggak Not Sure Saya Cek Cukup Waktu Enggak Saya Cek Sebentar Kita Sampai Di Alam Bana Ya Dikenal Dikenal jadwari kawajawanang wiak ekan tak pacupanang Nabi Manodwara Hai kama wacarani padi sandi bawangang tawa rupa jadwara yatarang maka maknimita sama dhamma hoti tata cuti cita dhamma ramanang bana tata rupa ramanang eka mewak oh ya benar Hai tata rupa arah manang eka mewak Manodwara gahitang ekan tak pacupanang ya tata ya dengan lebih jauh lagi rupa arah manang eka mewak Manodwara gahitang obyek rupa obyek bentuk yang senant Manodwara diambil senantiasa diambil oleh Manodwara ya dan selalu Hai kantak pacupanang selalu masa kini betul Hai maaf ya obyek bentuk yang diambil hanya melalui pintu batin dan selalu masa kini dikenal sebagai gati nimita untuk pati sandi dan bawangga seperti halnya tadi kereta tadi ya kereta emas tadi ya itu muncul di pintu batin bukan pintu mata bukan tapi pintu batin obyek kamak di alami melalui mana pintu batin ya gati nimita yang ini juga melalui pintu batin nah saya akan coba sampaikan ini mungkin supaya saya harap akan membantu pemahaman anda ini pelajaran bab empat sebenarnya yang merah itu adalah eksistensi di kehidupan lampau yang kuning itu adalah eksistensi di kehidupan sekarang jadi anda lihat merah dan kuning tidak ada jeda kan ya kehidupan lampau dan kehidupan sekarang tidak ada jeda proses kognitif menjelang kematian yang melalui pintu mata itu kemungkinannya ada empat ya yang merah itu anda kolom eh baris ya ada empat baris kan terus angka 1 2 3 4 sampai 18 itu saya hanya beri angka 18 bisa juga anda teruskan 19 20 tapi cukup sampai 18 kenapa karena eksistensi dari obyek mata yaitu bentuk atau fenomena materi itu hanya 17 kali cita kana cita kana cita itu kesadaran kana itu momen short momen momen yang sangat singkat atau saat waktu yang sangat singkat jadi eksistensi fenomena materi yang menjadi obyek mata itu 17 kali lebih panjang dari eksistensi cita artinya pada saat ada fenomena materi muncul kemudian kan ditangkap oleh cita kan karena tadi kan sifat dari cita kan bersenang-senang pada obyek kan ditangkap oleh cita ya kemudian cita ini kan muncul dan lenyap pada saat cita satu itu lenyap katakanlah anda lihat yang baris pertama yang merah itu bawangga L lampau bawangga lampau nomor satu itu materi sudah muncul satu momen angka 1 ditangkap oleh bawangga lampau kan tapi bawangga lampau kan hanya sesaat saja durasinya kemudian dia lenyap kembali kan pada saat dia lenyap kembali rupanya masih berlanjut ke nomor 2 masih berlangsung ya masih berlangsung nah cita bersenang-senang lagi diambil lagi oleh bawangga apa ini bergetar ya bawangga bergetar kan hanya satu momen dia lenyap lagi tapi citanya masih berlangsung karena dia 17 momen kan ya sampai ke angka 17 baru lenyap rupanya itu fenomena materi atau obyek matanya di momen yang ketiga fenomena materi diambil oleh bawangga yang memutus atau bawangga terputus ya yang memutus arus bawangga dan kemudian mulailah arus kesadaran aktif ya di momen yang keempat fenomena materi masih berlangsung diambil oleh panca duara wajana tapi panca duara wajana hanya sesaat kemudian lenyap kembali kan diambil lagi yang nomor lima oleh caku winyana lenyap lagi diambil oleh sampati cana kemudian santirana kemudian watap banak kemudian jawana 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 lima kali kenapa lima kali anda harus perhatikan khusus proses kognitif menjelang kematian jawana hanya berlangsung lima kali karena rangkaian arus kesadaran makhluk tersebut sudah lemah sudah menjelang meninggal dunia sudah tidak mampu lagi bertahan sampai tujuh jawana hanya lima jawana saja setelah itu dia diikuti oleh tada ramana tada ramana ya dua kali kemudian setelah itu ini ini variasi proses kognitif menjelang kematian yang pertama setelah dua tada ramana kemudian masuk ke bawangga satu kali baru dia meninggal dunia cuti pada saat cuti cita muncul anda lihat angka diatasnya 17 kan ya dengan lenyapnya cuti cita obyek bentuk juga lenyap karena sudah 17 kali paham? nggak paham atau nggak paham sekali? ha? nggak paham sekali? mana yang nggak paham sekali? dihukum Hihihi dihukum kakinya diangkat satu nggak paham sekali nggak Saya ulangi lagi yah Saya itu kadang Dulu waktu saya kuliah kok gak ada dosen yang kayak saya ya Yang sabar Saya ulangi lagi ya Fenomena materi mempunyai durasi keberlangsungan berapa? 17 kali cita kanak 17 cita kanak istilahnya Cita itu kesadaran, kanak itu momen 17 momen kesadaran Artinya Dalam kemunculannya Objek mata itu akan diambil oleh 17 cita yang berbeda Paham ya? Di cita yang ke-17 Pada saat cita yang ke-17 lenyap Objek tersebut juga lenyap Makanya setelah cita tersebut lenyap Angka 17 berarti itu tanda bahwa Eksistensi dari objek bentuk sudah memasuki saat terakhir Dia pun lenyap Setelah itu yang ke-18 sebenarnya Eksistensi objek bentuk tadi sudah gak ada Tetapi kan pati sandinya muncul itu di angka ke-18 Artinya sudah kuning tuh Sudah kehidupan sekarang Objek dari pati sandi apa? Objek pati sandi adalah objek yang diambil oleh 5 jawana tadi Jawa yang nomor 9, 10, 11, 12, 13 Objek tersebut saat ini atau saat lalu? Masa lampau kan? Paham ya? Kita lanjutkan lagi Kemungkinan yang kedua Proses kognitif menjelang kematian yang kedua Itu sedikit berbeda Karena Anda lihat di nomor 15 Pada saat tada ramanak yang kedua Tada ramanak kalau dia muncul Dia hanya muncul dua Dia harus kalau muncul harus muncul dua Gak bisa satu Gak bisa tiga Harus dua kali Ya Pada saat nomor 15 Tada ramanak muncul Nomor 16 nya tidak bawa gak? Ya Langsung dia meninggal dunia Tanpa masuk ke bawa gak dulu Langsung dia meninggal dunia Cuti Dan setelah itu pati sandi Anda lihat Cuti dan pati sandi tidak ada jeda Jadi Kelahiran kita yang lalu Dan kelahiran kita yang sekarang Tidak ada jedanya juga Dan Anda lihat Pati sandi itu Masuk di momen Eksistensi obyek bentuk yang keberapa 17 Berarti pati sandi Di kelahiran yang baru Yang kuning ini Mengambil obyek masa lalu Atau masa kini Masa kini Betul Variasi yang ketiga Anda lihat itu Setelah jawana Yang nomor 13 Jawana Nomor 14 nya Tidak muncul tada ramanak Langsung masuk ke Bawangga Setelah bawangga Cuti cita meninggal dunia Setelah itu pati sandi Dan obyek Bentuk baru lenyap Bersamaan dengan lenyapnya Bawangga Setelah pati sandi Tadi Ya Demikian juga Dengan variasi Atau kemungkinan yang keempat Proses kognitif yang keempat Anda lihat Obyek bentuk Lenyap bersamaan Dengan bawangga Yang kedua Setelah pati sandi Paham ya Anda perhatikan Ini proses kognitif Menjelang kematian Ini pelajaran bab 4 nih Anda boleh hafalkan juga Perhatikan Jawanaknya hanya 5 kali Tidak 7 kali Seperti biasa Ya Kemudian Karena ini adalah Proses kognitif Menjelang kematian Berarti Ada di pintu mata Berarti obyeknya adalah Obyek bentuk Maka ini Kamak-kamak nimita Gati nimita Gati Gati Coba dilihat lagi Di slide yang sebelumnya Gati nimita Atau kamak nimita Di pintu mata loh Bukan pintu batin loh Pintu batin Kalau pintu mata Oke Kamani minta Itu lihat tuh Di slide nomor 5 5 obyek panca indera Masa kini atau masa lalu Yang telah diambil Melalui salah satu dari Namping itu sebagai Obyek bentuk padi sandi Dan bawangnya Dikenal sebagai Kamak Kalau di pintu batin Bisa kamak Bisa kamak Nimita kan Kalau obyek bentuk Di pintu batin Dia gati nimita Ini kan obyek bentuk Di pintu Mata Bukan obyek bentuk Bukan obyek bentuk Di pintu batin Bisa Bisa di pintu mata Tapi dia berupa Kamani minta Lihat di slide kelima Coba Ini nih 5 obyek panca indera Masa kini atau masa lalu Yang telah diambil Melalui salah satu Dari enam pintu Sebagai obyek Untuk padi sandi Dan bawangga Dikenal sebagai Kamak Nim Mita Obyek tersebut Selalu menjadi obyek Masa lampau Untuk judisita Kalau yang pintu batin Ini Yang berikutnya Pintu batin Obyek mental Masa lampau Yang diambil hanya Melalui pintu batin Dikenal sebagai Kamak Atau kamak nimita Obyek bentuk Yang diambil hanya Melalui pintu batin Dan selalu Masa kini Dikenal sebagai Gati nimita Kalau melalui pintu mata Kamak nimita Tanda dari Karma Gak apa-apa Pelan-pelan Nanti di bab keempat Anda akan dipoles lagi Pemahamannya Proses kognitif pintu mata Menjelang kematian Di pintu mata Sudah Saya Sampaikan Sekarang kita Lihat Proses kognitif Menjelang Kematian Di Pintu batin Nah ini agak berbeda Ada empat Variasi Empat kemungkinannya Karena Ini adalah Di pintu batin Kita tidak Sedang berbicara Semata-mata Obyek bentuk Atau obyek materi Yang mempunyai durasi Atau keberlangsungan Atau masa eksistensi 17 kali cita Kanak Karena obyek ini Bisa cita Bisa cita sika Kan begitu Bisa juga Konsep Maka Kita sedang Tidak berbicara Tentang 17 kali Cita kanak Tapi yang ingin Saya sampaikan Kemungkinan yang Nomor 1 Pada saat Obyek tersebut Muncul Entah itu Cita Atau cita sika Muncul Anda lihat Itu Bawangganya Dua kali Tidak ada Bawangga Masa lalu Tetapi langsung Bawangga bergetar Dan bawangga Terputus Yang nomor 2 Kemudian Mano Dwarawajana Atau yang Mengarahkan Ke pintu batin Kemudian langsung Diikuti Jawana 5 kali Tadaramana 2 kali Bawangga Cuti Dan Padisandi Yang kedua Setelah Tadaramana Tidak ada Bawangga Langsung Cuti cita Yang ketiga Hampir sama Tidak ada Tadaramana Setelah Jawana Masuk ke Bawangga Satu Momen Cita Kemudian Langsung Diikuti oleh Cuti cita Dan juga Padisandi Yang keempat Itu setelah Jawana Tidak masuk Ke bawangga Dulu Langsung Cuti cita Muncul Dan setelah itu Disusul dengan Padisandi Nah Objek bentuk Keterangan di bawahnya Itu ada 17 Momen Cita Yang disebut Sebagai Gati Nimita Karena ini Di pintu batin Kalau di pintu mata Tadi apa Kamak Nim Mita Ini Gati Nimita Tanda tujuan Kereta emas Tadi Itu Bisa jadi Kalau dia Kereta emas Adalah Gati Nimita Berarti Dialami Di dalam Pintu batin Kalau Kamak Nimita Dialami Melalui Pintu Mata Adalah Objek Saat ini Kenapa Objek Saat ini Kenapa Objek Saat ini Karena Lihat Bahkan Pada saat Cuti Cita Lenyap Yang terlama Pun Hanya 12 Momen Jadi Di Pati Sandi Pun Objek Rupanya Masih Berlangsung Hanya 13 Momen Dan Nanti Di Bawangga Yang Setelah Pati Sandi Ke 14 15 16 Bawangga Tiga Kali Bawangga Begitu Bawangga Yang ketiga Lenyap Maka Objek Bentuk Juga Lenyap Keterangan Di bawahnya Objek Mental Yang disebut Kama Atau Kama Nimita Yang muncul Di pintu Batin Itu selalu Objek Masa Lalu Ya Kalau Pelan-pelan Di hafalnya Pelan-pelan Yang Nomor Dua Rupa Wacara Bumi Dan Arupa Wacara Bumi Jadi Ini Di alam Brahma Materi Dan Non Materi Objek Selalu Konsep Karena Ada Dua Sebenarnya Tapi Kita Berbicara Tentang Objek Konsep Dulu Artinya Apa Seseorang Yang Mencapai Jana Di Jana Rupa Wacara Jana Materi Halus Itu Objek Nya Adalah Konsep Kalau Anapan Sati Objek Nya Adalah Konsep Kalau Dia Arupa Jana Yang Kedua Dan Arupa Jana Yang Keempat Objek Bukan Konsep Tetapi Objek Nya Adalah Paramata Dama Objek Nya Adalah Arupa Cita Yang Pertama Dan Arupa Cita Yang Ketiga Jadi Kita Ini Sedang Berbicara Tentang Jana Yang Mengambil Objek Konsep Yang Telah Diambil Melalui Pintu Batin Ini Jelas Anda Mengalami Jana Itu Melalui Pintu Batin Bukan Melalui Pintu Panca Indra Oleh Pencapaian Rupa Wacara Dan Arupa Wacara Pertama Dan Ketiga Jadi Anda Lihat Itu Digarisbawahi Pertama Dan Ketiga Karena Kedua Dan Keempat Objeknya Bukan Konsep Dikenal Sebagai Tanda Kama Istilah Khususnya Tanda Kama Karena Objek Nimitanya Padibaga Nimitanya Objek Jananya Itu Adalah Instrumen Yang Menjadi Simbol Aktivitas Karma Dia Dalam Pencapaian Jananya Tanda Kama Tersebut Menjadi Objek Dari Padik Sandi Bawangga Dan Juti Cita Berarti Objeknya Itu Masa Lalu Masa Sekarang Atau Masa Depan Bagus Asih Objeknya Masa Lalu Masa Depan Masa Masa Sekarang Unlink Objeknya Mas Masalah Lu Konsep Konsep Itu Apa Kalawim Muta Objeknya Konsep Bebas Waktu Tidak Bisa Disebut Masa Lalu Masa Sekarang Masa Depan Konsep Objek Dari Jana Anak Panasati Anda Nanti Kalau Anda Masuk Jana Itu Konsep Oleh Oleh Karena Itu Pad Bagani Mitanya Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Objek Wipas Sana Anda Pad Bagani Mita Tidak Akan Pernah Bisa Memunculkan Kebijaksanaan Tentang Pemahaman Tentang Anicca Duga Dan Anata Nah Itu Kita Berbicara Tentang Konsep Yang Merupakan Objek Jana Tetapi Di Dalam Arupa Jana Yang Kedua Dan Keempat Objek Bukan Konsep Objek Nya Adalah Cita Dari Arupa Satu Dan Untuk Arupa Jana Kedua Objek Nya Adalah Arupa Jana Cita Yang Pertama Arupa Jana Ketiga Objek Nya Adalah Arupa Jana Cita Yang Sorry Keempat Arupa Jana Yang Keempat Objek Nya Adalah Arupa Jana Cita Yang Ketiga Pertanyaan Saya Objek Nya Tadi Arupa Jana Satu Atau Arupa Jana Tiga Itu Masa Lalu Masa Depan Masa Kini Atau Masa Gitu Ya Ada Kuningnya Itu Anda Bisa Membayangkan Kenapa Objeknya Selalu Masa Lalu Karena Sudah Lenyap Sudah Lenyap Diambil Lagi Ya Tapi Sebenarnya Lenyap Sudah Lenyap Sudah Tidak Exis Lagi Kan Di dalam Satu Momen Hanya Ada Satu Cita Paham Tidak Kecuali Anda Nanti Menguasai Jana Dan Kemudian Anda Mengembangkan Kesaktian Tertentu Untuk Membaca Pikiran Orang Lain Maka Anda Bisa Melakukan Cita Anda Mengambil Cita Orang Lain Inilah Mengapa Hati-hati Di dalam Dunia Ini Kan Ada Di Buku Kesadaran Mungkin Kita Harus Punya Di Buku Cetasika Kita Harus Punya Rasa Malu Takut Untuk Berbuat Jahat Kenapa Karena Di Dunia Ini Selalu Saja Ada Orang Yang Bisa Membaca Pikiran Kita Selalu Saja Ada Orang Yang Bisa Tahu Apa Yang Sedang Kita Pikirkan Ada Entah Dimana Di Ujung Sana Di Ujung Sana Ada Dia Bisa Tahu Apa Yang Sedang Terjadi Di Dalam Pikiran Kita Nah Buat Orang Yang Mempunyai Kesaktian Seperti Itu Dia Bisa Membaca Pikiran Orang Lain Bukan Membaca Dia Mengambil Apa Yang Sedang Muncul Di Arus Batin Anda Dia Ambil Dia Tangkap Dan Dia Ketahui Itu Yang Secara Awam Dikenal Membaca Pikiran Orang Lain Para Cita Wijananan Mengetahui Cita Orang Lain Menarik Ya Tapi Kita Tidak Bermeditasi Untuk Mencapai Hal Seperti Itu Jadi Pada Saat Itu Cita Mengambil Objek Cita Yang Lain Tetapi Kalau Cita Anda Mengambil Objek Cita Anda Juga Maka Objek Cita Tersebut Adalah Cita Masa Tidak Bisa Masa Sekarang Karena Dua Cita Tidak Bisa Muncul Bersah Maan Nah Selalu Masa Lalu Untuk Pati Sandi Bawangga Dan Cita Nah Ini Ini Juga Menarik Saya harus Sampaikan Kepada Anda Untuk Makhluk Yang Telah Jatuh Dari Alam Kehidupan Tanpa Batin A Sanyi Bawa Jadi Ada Alam Kehidupan Dimana Makhluk Yang Terlahir Di Sana Itu Adalah Makhluk Yang Hanya Mempunyai Tubuh Jasmani Saja Arus Kesadaran Tidak Eksis Di Alam Tersebut Yang Ada Hanya Materi Saja Ya Kenapa Bisa Seperti Itu Bisa Karena Orang Tersebut Sebelumnya Bermeditasi Dengan Mengembangkan Rasa Tidak Tertarik Kepada Sanya Wiraga Bawana Ketidak Tertarikan Terhadap Sanya Persepsi Tetapi Harus Dipahami Bukan Hanya Persepsi Saja Ini Maknanya Adalah Ketidak Tertarikan Kepada Cita Dan Cita Sika Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Jauh Dilubuk Hatinya Yang Terdalam Dia Berpendapat Bahwa Penderitaan Ini Disebabkan Oleh Cita Kalau Tidak Ada Cita Maka Tidak Ada Penderitaan Kalau Tidak Ada Persepsi Maka Tidak Ada Penderitaan Akhirnya Dia Mengembangkan Meditasi Secara Spesifik Yang Disebut Sanya Wiraga Bawana Atau Meditasi Mengembangkan Rasa Tidak Tertarik Terhadap Persepsi Terhadap Batin Dan Lain Sebagainya Dan Kemudian Dia Mencapai Jana Dengan Meditasi Tersebut Bisa Dipertahankan Sampai Ke Jawana Yang Terakhir Sampai Di Proses Kognitif Menjelang Kematian Dia Setelah Cutik Cita Muncul Patik Sandinya Muncul Di Alam Tadi Tanpa Batin Dia Terlahir Di Sana Sebagai Makhluk Yang Hanya Mempunyai Tubuh Jasmani Dikatakan Makhluk-makhluk Tersebut Seperti Patung Berwarna Keemasan Karena Sebagai Efek Dari Pencapaian Jana Sama Sekali Tidak Bergerak Selama Dia Hidup Di Sana Arus Batin Tidak Muncul Seperti Tertahan Tertinggal Di Alam Terakhirnya Seolah 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 Tidak Muncul Di Alam Sana Nah Buat Makhluk-makhluk Seperti Ini Pada Saat Dia Meninggal Dunia Dari Alam Tersebut Maka Patik Sandi Yang Berikutnya Yang Muncul Tidak Mengambil Objek Dari Jawana Yang Sebelumnya Kan Kenapa Karena Semata-mata Tidak Ada Proses Kognitif Di Kehidupan Saat Itu Tidak Ada Jawana Juga Akhirnya Lalu Objek Dari Patik Sandi Berikutnya Di Kelahiran Dia Berikutnya Setelah Jatuh Dari Alam Tersebut Jatuh Dari Alam Tanpa Batin Objek Dari Patik Sandi Dari Mana Munculnya Objek Itu Muncul Sendiri Lihat Hadir Dengan Sendirinya Karena Kekuatan Kama Kama Bala Sebagai Kama Atau Kama Nimita Atau Gati Sandi Nah Objek Tersebut Bisa Dari Masa Lalu Atau Terbebas Dari Waktu Atau Konsep Dalam Bukan Nibana Tidak Bisa Objek Nibana Dia Belum Tercerahkan Saya Rasa Kita Cukupkan Sampai Disini Dulu Kita Lanjutkan Minggu Depan Dan Kita Masuk Ke Tanya Jawab Dan x Berb Baik Baik Kerik Terima kasih telah menonton!